oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro hari ini kita mau lihat videonya si panglima kembali ya ini panglima tampil kembali dari air hitam jokinya mas darisman nih ini pikatnya andal sekali nih mas bro ya jadi idola bang nah ini sudah dimulai pertempurannya ini kelihatan sekali kutilang yang sudah jadi ini si panglima ini mas bro dia ini nyantai sekali kalau udah nyengkram gitu ini tandanya udah jadi ya dia gak main paruh lagi mas bro dia hanya nyengkram aja nah ini jokinya ngambilnya ini nyantai aja dia gak perlu lari ya nah ini kita lihat di tayangan lambatnya bisa disaksikan nih di tayangan lambatnya nih mas bro ya jadi kutilang yang memang benar-benar sudah jadi dalam artian pikat yang memang sudah cengkram ini dia gak terlalu banyak menggunakan paruh dia menggunakan paruh itu hanya untuk melumpuhkan kutilang liarnya aja nanti kalau sudah kutilang liarnya itu apa namanya keok ya nanti ada bunyi ngek-ngek gitu dia sudah gak matuk matukin kutilang liarnya lagi dia udah tinggal nyengkram aja nunggu jokinya datang tuh lihat dia noleh-noleh mana nih jokinya mana joki saya nih mana sih joki gak dateng-dateng nah ini jokinya dateng nyantai aja kalau udah pikat jadi mah gak perlu cepet-cepet ya mas bro ya nah ini ini bagi teman-teman yang pengen punya pikat seperti ini ini apa namanya perlu menyiapkan dana yang cukup banyak nih ya karena harganya gak mungkin kayak pikat-pikat biasa nih oke ini kita lihat lagi di lokasi yang kedua nah di lokasi yang kedua ini mas bro ya jadi ini maaf kameranya agak kurang begitu terang nih ya nah ini nah ini kutilang liarnya ini ada satu ini ada berapa ekor nih dekat semua tapi kayaknya kutilang liarnya ini eh tidak terlalu agresif karena beberapa kali eh pikat saya lemin itu disambar-sambar sama kutilang liarnya nah kalau ini ini kayaknya kutilang liarnya ini nunggu nih nah ini dateng ada berapa ekor 4 ekor nih nah ini tarung dia tapi si panglima nih yang buat onar dulu duluan yang nyerang duluan nah ini kelihatan sekali ini mas bro pertama dia masih menggunakan paruh nih lama-lama udah enggak menggunakan paruh lagi ini kelihatan sekali ini kutilang liarnya ini udah mau kabur nih tapi emang cengkramannya udah jitu nih nah ini jokinya juga ada mantep sekali dia udah tahu mana panglima mana eh kutilang liarnya ya nah ini kita saksikan di tayangan lambatnya gerak lambatnya ya nah ini yang nyamber duluan nih si panglima nih ya akhirnya kutilang liarnya juga bales nah ini top sekali ya kalau pikat kutilang udah cengkram ini memang mohon maaf bukan merendahkan pikat-pikat kutilang yang lainnya tapi sensasinya ini lebih mas bro ya ya dan juga kutilang ini ada beberapa kelasnya ada kelas ajaran ada kelas pikat ranting ada juga kelas pikat ajaran cengkram seperti yang baru poin 6 ya dan juga nanti ada pikat cengkram tapi dia masih cengkram di tanah belum cengkram di rantingan nanti ada lagi kelas berikutnya nih kutilang yang cengkramnya bisa di rantingan juga bukan hanya di tanah tapi di rantingan juga dia sudah bisa mencengkram musuhnya dan juga ada juga kelas yang lain nih kelas saya bilang nih tarung bebas lah ya kenapa dikatakan tarung bebas karena ada beberapa teman tuh yang punya pikat kutilang dia nggak pakai tali lagi langsung dilepaskan aja gitu mas bro ya langsung dilepaskan aja nanti mereka akan tarung bebas tapi itu resikonya tinggi mas bro kenapa karena kadang-kadang kutilang kita bisa hilang karena ngejar yang lain oke sekian dulu videonya ya sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh